Intro Selamat siang semuanya buat pelatih yang saya hormati Staff admin PB Jarum di Kudus Atlet-atlet yang hebat-hebat di Gedung Serbaguna Di Perpus juga ada Dan juga di Wisma Ploso Dan terutama siang hari ini kita akan bersama-sama Kurang lebih 1 jam lebih bersama Bang Aksan Sama Kevin Sanjaya Tepok tangan dong Nah gambarnya boleh keluarin tuh San sama Kevin Dia cuma lihat huruf K doang Tuh dia keluar Bentar Kevin baru K doang Nah tuh dia Sambil pakai mobil balap Kevin di belakang Enaknya stressing Apa kabar Vin Aksan sehat-sehat? Baiklah Oke terima kasih buat kesinian waktunya Iya terima kasih banyak buat Aksan Juga buat Kevin yang udah mau bersama-sama siang hari ini sharing Jadi ceritanya begini Hari ini karena gak bisa ketemu Gak bisa lihat kalian berdua main Jadi kita adain hampir tiap minggu sih Semua legend-legend yang Dari PB Jarum Kalau Aksan kan sama Kevin masih aktif Jadi udah ketunda kemarin kan Maksudnya beberapa minggu lalu Terima kasih sekali lagi buat pelatih Nah mungkin langsung aja Karena kan pembukaan gak boleh lama-lama kan Apa Narasumbernya Kevin sama Aksan Nah dari Aksan dulu nanti Saya mohon bisa menceritakan Kilas baliklah sepintas Nanti kalau lupa Tia Kolius bantuin tanya Kira-kira Aksan bisa ceritain dulu Waktu main sampai dengan sekarang Karena saya lihat-lihat pernah ketiduran Katanya di dalam bus terus melatihkan jadi keliwat Nah mungkin ada sisi lain Silahkan San Nanti habis ini gantianlah Sekilas aja Nanti gantian habis ini Kevin Silahkan Bang Hasan Oke kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ya mungkin sedikit Mau cerita aja ya tentang perjalanan dulu Dulu saya lahir di Palembang Pertama kali latihan juga di Palembang Sampai umur Tamat SMP Jadi emang Dulu kalau mau latihan itu Sering naik bus Jadi setiap pulang sekolah Makan terus langsung berangkat latihan Naik bus Dan emang Perjalanan itu suka ngantuk Dan beberapa kali Enggak beberapa kali sih sering Jadi ya Harusnya berhenti ya kelewat Kadang-kadang pas bangun ya diketawain satu bus Ya memang itulah perjuangannya Dan mungkin setelah tamat SMP Baru hijrah ke Jakarta Pertama kali ke Dragunan Dan akhirnya pindah ke Jarum Kudus Pindah ke Jarum Belum Kudus Bibi Jarum Suaranya Kalian di mute Kau di mute Kau di mute San kira-kira tahun berapa ada di Ragunan San? Itu 2001 Pindah pertama kali Sampai tahun berapa San di Ragunan? 2001 di Ragunan Sampai satu setengah tahun sih Waktu itu Tiba-tiba programnya berubah Jadi Jadi Kita Waktu itu berubah Karena pengurusnya maunya Cuma perempuan aja Jadi yang laki-laki Yang sisanya nih ya Jadi harus Ya tinggal namatin sekolah aja Dari situ saya mikir ya Saya cuma namatin sekolah Berarti saya gak Gak dapet apa-apa Dengan perjalanan saya pindah ke Jakarta Dan akan balik lagi Dan waktu itu juga Mutusin akhirnya Pindah lagi ke klub Ada namanya Binda Bangsa Itu di Depok Jadi Itu cuma berapa tahun juga Dan akhirnya Masuk Ranas dan Apa Bergabung di Bibi Jarum Oke Oke Jadi Sempat di Ragunan ya Soalnya disini juga ada pelatih Sama pengurus Bibi Jarum Ada yang di Ragunan malah angkatan pertama Angkatan pertama Angkatan pertama Tahun 77 Namanya Bapak Edi Praikno Itu ada di belakang sana Oke San Sebelum lanjut Daripada ntar Kevin udah pegang setir Dia mabur lagi Kita siapa dulu Kevin San Gantian Silahkan Vin gantian sekarang Kevin cerita tuh Dari dulu Selamat siang semuanya Siang Saya lahir di Banyuangi Terus Dulu saya latihan Seminggu itu Tiga kali Kalau gak salah Setiap pulang Sekolah gitu Habis itu Tahun 2006 Saya ikut Tes Gijarum Tapi gak diterima Terus tahun 2007 Saya baru Ikutan tes lagi Baru diterima Terus Vin Dulunya tuh Emang udah main Ganda Apa? Kalau disedengar kan Pernah main tunggal dulu Katanya Kenapa diremehin Apa gimana Kok pindah-pindah Ganda Bukannya tunggal Lebih hebat Timbang ganda Ugalah Dulu saya masuk Jaring 2007 Itu main tunggal Habis itu Setelah 2009 Saya pindah ke Jaring Jakarta Karena ya Waktu main tunggal Gagap Gak cukup baik Pelatihnya siapa? Pelatihnya siapa nih? Siapa tau udah disini Gak tau gak tuh pelatihnya Oh pelatihnya Mas Tomok Waduh Bagaimana Katanya kurang Berusaha sih Tapi kan Jalan orang Gak tau ya Vin Rezeki orang kan Gak ada yang tau Betul Vin 2013 aja Masih sama Uul ya Kalau gak salah Kan sama Panus 2013 Saya masuk platnas Itu pertama kali Saya masuk platnas Sama Raffi Betul Sama Raffi Nah Vin Ceritain tuh Dulu waktu kecil Cita-citanya Emang cuman Mau main Bulu tangkis Atau ada Olahraga lain Yang diselingin kevin Emang dari kecil Saya suka banget sih Main bulu tangkis Jadinya Terus Waktu kelas Berapa ya Kelas 5 Atau kelas 4 SD itu Ditanyain Papa Saya mau Milih serius Badminton Atau mau sekolah Ditanyain gitu Terus akhirnya Saya jawab Ya udah saya mau Serius main Badminton Saya bilang gitu Saya lihat Di perbanas Masih terdaftar Namanya Enggak Itu daftar doang Oke Sekarang Gantian Balik lagi Saya ke Aksan Nanti balik lagi Ke Kevin Mobilnya di stop dulu Ben Bentar Selama Selama Karir Aksan Apa yang Paling berkesan Karena kan Pandernya Kalau gak salah Jadi pilot sekarang Oh iya Yang paling berkesan Yang saya rasain Mungkin All England 2019 kemarin ya Jadi Ya Banyak orang Saya sendiri juga Kadang Berpikirannya Mungkin udah Kita sama Koendra Udah umurnya Udah Udah Untuk usia Seorang atli Mungkin udah lewat Jangan bilang tua ya Bukan tua Kalau udah lewat Saya setuju Kalau tua belum Itu kan menurut Anggapan orang Seperti itu Ya Akhirnya Kita juga bisa bangkit lagi Belajar dari nol lagi Dan Momennya emang Ya pas kita juga Emang Di saat itu Kita juga udah Mengurun diri juga Dari pelatnas Dan Ya gak tau Buat saya itu Sangat berkesan Karena itu Menjadi Apa Awal lagi Buat kita Saya sama Koendra Iya Karena Kan Saya lihat Motonya Aksan Saya kan gampang Lihat aja di google Bilangnya kan Kunci kemenangan Adalah Fight Dan Saat ada tekanan Nah tadi kan fightnya Aksan jalanin lagi Padahal di usia yang udah Gak muda lagi Tetap masih bisa berkarir Di 2019 Bisa Juara lagi Semua juga pada Jadi kan berarti Usia bukan halangan Bagi seorang atlet Untuk bisa Berprestasi Nah Kira-kira Sebenernya waktu kecil Idolanya siapa Pemainnya Waktu kecil Nah Pengen Jadi case-nya apa Gitu lah Gak tau Ya dari kecil kan Kita nonton Siapa aja ya Seperti Nonton apa Pemain seperti Ariki Reksi Gitu kan Karena emang kan Dari Zaman dahulu kan Ya Bangga gitu Lihat Pemain-pemain tuh Yang bisa mengharumkan Nama Indonesia Bisa mengibarkan Bendara Indonesia Ya itu awalnya Seperti itu Dan kita melihat Senior-senior nih Apa Hebat banget Ya itu Gak semua orang juga bisa Buat mengibarin Bendara di luar negeri Gitu Jadi emang dari situ Juga akhirnya Tertarik pengen Seperti mereka Dan Alhamdulillah ya Bisa kesampaian juga Nah Kan kalau gelar sih Saya gak usah ceritain Banyak lah Dari mulai Duara dunia lah 2013 2015 Tapi kan yang paling Aksan Berkesankan Dari 2019 Nah Waktu Bisa Pasangan Sama Jangkis Ender Setiawan itu Kira-kira Waktu dipasangin lagi Harapannya apa tuh Sampai bisa Bertahan Sampai sekarang Kan kalau Kolius lihat Berarti hampir 12 tahun ya Di Platnas Kalau gak salah nih Kan 2008 ya Kalau gak salah kurang lebih 2006 2006 tuh Malah 14 tahun Iya Padahal biasanya Orang di Platnas Rata-rata 9-10 tahun Itu biasanya Berarti ini kan luar biasa Motivasi apa Yang tetap Sampai sekarang Aksan pegang tuh Biar atlet-atlet Gak pada ngedenger nih Yang di klub kan Bukan cuma di klub aja Kalau di klubnya udah memble Mana mungkin bisa ke Platnas kayak Kevin Silahkan San Ya yang pasti Saya tahu ini adalah Pekerjaan saya ya Jadi emang Ini emang udah Profesi saya Kehidupan saya Dan Dan saya walaupun Saya punya komitmen juga Sama Kohendra Jadi walaupun umur segini Ya kita masih Mau memberikan yang terbaik Mau yang berusaha Yang terbaik mungkin Dan mungkin kan Ya Kohendra Apalagi Kohendra kan Sudah juara apa semua Sudah juara Olimpiade Tapi Saya juga Apa Jadi motivasi saya sendiri Dari Kohendra Karena dia semua udah juara Tapi dia masih mau bermain Dia sudah Gelarnya sudah komplit Dan Itu juga yang Memotivasi diri saya Jadi emang Ya selama saya masih kuat Kohendra masih kuat Ya saya akan terus Berusaha sebaik mungkin Ya kayak itu kan Negara Indonesia Selama hayat dikandung badan Wah kita tetap membela PB Jarumdan Juga bulu tangkis Indonesia Nah pindah lagi ke Kevin Dia udah naik mobil lagi soalnya Selamat siang Pak Yopi Selamat siang Pin Nah saya Kan banyak ngerepek-ngerepek nih Bukannya kolius jago Enggak cuman nyata-nyata aja Kan kalau seabret prestasi Mah udah gak perlu Diragukan Anak-anak bisa ngeliat Kalau gak salah nih Mudah-mudahan Kalau salah dikoreksi BWF pernah menjuluki Kevin Amal Gideon Penguasa katanya BWF Tour Selama tiga musim Nah gak tau tuh Musim hujan Musim kering Atau musim pacak klik Gak tau Pokoknya tiga musim Terus di tahun berapa tuh Yang tujuh gelar Setahun Kan gak gampang Karena kan BWF Tour Kalau gak salah Ada dua belas Nah Bagaimana tuh Fin Bisa sampai begitu Gelar didapet Padahal Kevin kan Kalau dibanding Aksan Kan belum terlalu lama lah Masuk di pelatnas Gitu kira-kira Apa Fin Yang mendorong Kevin Tetap semangat gitu Kan kalau di lapangan Kayak gak ada takutnya Itu Fin Main Ya Kalau saya sih Sebenernya Apa ya Gak pernah kuas sih Setiap Setiap habis menang Kayak Iya Soalnya Fin Jujur Kolius juga Lihat Kevin Kan sama Kolius Gak beda jauh lah Tingginya Cuman menang tua Doang sekarang Kalau main kan di lapangan tuh Kalau bahasa Inggrisnya Pecicilan tuh Orang gak ada takut Yang mau keprek Sono keprek sini gitu Memang Kalau main gak pernah Ada rasa takut tuh Fin Adil lah Pasti kok Ada ya Oh Tegang gitu Juga pasti ada Nah apa tipnya Ngendalin itu Karena jujur nih Bukan Kolius ngomong Di belakang Di depan Kevin Biar adik-adik Gak pada tau Kan orang bohong lah Kalau gak takut Aksan juga main Pasti ada perasaan takut Kevin juga Cuman caranya gimana tuh Kan orang mungkin Kalau skalanya 10 Kevin cuman 2 Bagaimana cara 10 Jadi 2 Takutnya gitu Ya Setiap pemain kan Pasti punya cara Sendiri-sendiri ya Kalau saya sih Biasanya Kalau saya udah mulai-mulai Agak-agak Tegang gitu Ya paling saya lebih fokus Ke cara mainnya Jadi paling Jadi saya gak terlalu Pikirin ke Tegangnya Tapi saya lebih mikir Ke cara mainnya Gimana cara Dapat poinnya Iya Nah dulu Latihan apa tuh Tangan bisa begitu Dulu pemain tunggal Emang suka begitu Begitu puter-puter Apa gak Waktu main tunggal Kalius gak tau Waktu tunggal Kalau ganda Kalius tau dah Nah tunggal itu bisa Main begitu juga Gak kepret sana Kepret sini Dulu Saya juga gak tau Bukan dia ada atlet tunggal Soalnya kan Siang hari ini San sama Kevin Ada atlet tunggal Ada atlet ganda Jadi Waktu tunggal Apa ngepret-ngepret Gitu juga gak ya Terus Gak ditahan Di belokin Kiri Pak potong lagi Begitu kira-kira Oh iya Kalau Kastomo Emang suka nyongkel Dari bawah dia Kiri Kanan Kiri Iya kan Pati saya dulu Yang ngajarin saya Oh bagus Kastomo Tepuk tangan dulu Buat Kastomo Yang udah ngajarin Nah Vin Sebelum pindah lagi Ke aksan nih Vin Polius Lihat Moto kamu Manusia hanya bisa Berusaha Selebihnya Tuhan yang menentukan Nah berarti kan Kalau berusaha Pantang menyerah ya Vin dulu kan Pernah main tunggal Diangepremeh Kurang prestasi Bisa pindah ke ganda Ke ganda juga gak gampang Bisa seperti ini Apa Vin yang Tiap-tiap Kevin tuh Setiap hari Bisa menjaga Momen itu Biar Kan bohong lah Orang gak bosen Latihan aksan Apalagi yang udah Umurnya udah lebih Bukan tua Nah kira-kira apa Bukan tua ya Bukan Bukan tua Saya gak setuju Kalau umurnya lebih Ya bener Umurnya lebih 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 yang dikit Dari Kevin Silahkan Vin Paling kita harus Punya target Kalau kita di target Pasti ngejalaninnya Juga lebih Apa ya Lebih enak lah Ada tujuan Lebih jelas Terus ya Paling jangan pernah Menyerah Sama Itu tadi Kayak Setelah kita Berusaha semaksimal Mungkin ya Selebihnya kita serahin Sama yang di atas Betul Betul Yang di atas Maksudnya Tuhan kan Bukan di atas Benteng ya Oke Vin Makasih Nah sekarang Balik lagi Ke Aksan Nanti San Abis ini Biar gak kelaman Karena kan Atif tau sendiri Kamu juga berdua kan Kalau di seterap Lamaan Kesak-kesak Kesak-kesak Berangga betah Ntar gantian Suruh dia nanya Nih Sebelum Kita serahin ke mereka San Saya mau Nanya nih Kalau di lapangan Kan Aksan tuh Terlihat cool banget San Nah itu Bagaimana San Kulkas Saber Saber nyawa Pokoknya Saber terus Tapi kan Kalau Aksan Berdua nih Tipe-nya agak beda Kalau aliran silat tuh Agak kalem dikit Main tenaga dalam aja Begitu kira-kira Bagaimana San Silahkan Ya Ya mungkin kan Udah terbawa Ini ya Usia juga ya Jadi emang gak bisa Mungkin dulu kan Kayak Kevin Gidon Juga sama Saya juga seperti Dulunya begitu Emang kan sekarang Ya gak bisa Loncas ini loncas sana Terus kok Iya Jadi emang Harus tenang aja sih Emang kita kan Udah gak bisa Mungkin kan Dari yang muda-muda Kan mereka Lebih ke speed Dan power Jadi ya Susah buat mengimbangin Dengan pola-pola mereka Jadi emang Mendingan kita Lebih ke tenang Lebih ke penempatan bola Seperti itu sih Lebih ke strategi aja sih Betul Karena kok Chris pernah bilang Waktu beberapa Bulan lalu Saya ke Kudus Ngumpulin dengan kanak Disuruh milih nih Katanya Kamu mau Speed and ngawur Apa Speed and slow Ada yang jawab Ya tergantung kok Boleh Ya speed slow juga bagus Kata kok Chris Ngawur Udah speed slow lagi Mendingan speed ngawur Katanya begitu Nah Tapi yang saya mau katakan Begini San Jadi ini kan Siang hari ini Kita bisa bersama-sama Ada banyak contoh lah Ada banyak cerita Yang buat motivasi Adik-adik lah Kan kita udah di klub Yang menurut Kolius ya Kalau kayak Hotel tuh udah bintang 5 Gak ada lawan Gak ada lawan gitu kan Imam Tohari Dia udah keliling Jepan Gak bilang gitu Nah Saya inget Pak Yopi tuh Pernah waktu itu lupa Saya berdua lagi nonton Pokoknya Aksan katanya Kodenya begini Kalau pinggangnya seger Itu dia mukulnya ngulet Katanya Tapi kalau dia pinggangnya Mulai kena Dia pasti ambil backhand Emang begitu San Kalau kan pinggang Suka berasa-berasa lah Dulu Kolius pernah Sama-sama pernah tahu dikit lah Itu Emang Ada perbedaan dikit ya Kalau ada keganggu Kita gak bisa Forsir Seperti Pokoknya Aksan ngulet aja Kayak ikan itu tuh Ikan gurame Digoreng kan ngulet Iya bener Saya kan juga punya Riwayat cedera ya Jadi memang kan Kadang-kadang Kadang-kadang jaga ya Tapi kalau udah dilakukan sih Kadang-kadang udah lupa Emang udah Gayanya seperti itu ya Ngulet-ngulet seperti itu Jadi bukan ke ini sih kok Kalau udah stamina menurun Mungkin ambilnya udah backhand gitu Iya Pak Yopi yang suka ngitir Tuh kalau Kalau dia masih ngulet Berarti tembakannya kenceng Nah sekarang balik lagi ke Kevin Vin Itu kenapa dijulukin Minion itu kenapa ya Bisa tiba-tiba Kevin dapet julukan Minion itu kenapa Vin Gak tahu juga kok Karena lawan saya terlalu gede-gede kayaknya Apalagi kalau lawan Liu-Liu itu Lawan Tower ya Iya terus lawan Polisi yang dulukan Gede-gede banget Iya karena jadi kayak Kayak cerita David lawan Goliath kan ya Kira-kira begitu dah Tapi kan Goliath bisa di kalahin Cuma pake batu doang Sama Kevin juga di Guser-gusur gak jalan tuh yang jangkung Ada tip khusus gak tuh latihan Bisa muter-muter tuh Soalnya Pak Yopi juga pernah bilang Mesti kita ajarin tuh Kato itu bisa muter-muter Tangannya latihannya apa tuh Bisa kayak main pedang Kalau film Silat juga udah dilihat Kan begitu Puter-sono-puter sini Dulu paling waktu Terakhir-terakhir saya main single Juga dilatih sama Koferi kan Koferi lebih banyak Ngajarin kayak pake polos-polos itu kan Jadinya ya Mungkin salah satunya juga Karena itu Nah polosnya pake botol bir Atau botol kecap Itu diputar-putar Enggak sih latihan waktu di lapangan aja sih Waktu itu Pake raket berat Pake raket Biasa juga Oh pake raket biasa Pake raket kan memang waktu itu Fokusnya bener-bener ke Itu kan Polos-polos itu kan Iya Berarti kan di bulu tangkis Memang harus ada Inisiatif sendiri Ada semangat Yang pantang menyerah Nah Yang penting Coba aja sih Nah bener Soalnya kamu kan bilang Belajar Menghargai orang lain Itu penting Tapi kita harus belajar Hargai diri sendiri Betul gak Kalau mau maju Kata Kevin Bukan kata saya Saya lihat di Google Ada tulisannya Begitu Nah Biar atlet gak pada ngantuk Nanti balik lagi ke Kevin Atau Aksan Coba ada yang mau bertanya Dari Perpus Serbaguna Peloso Silahkan Ada yang mau nanya Ini soalnya udah Hampir berapa menit ya 20 menit Ngomong Masa Kita terus yang ngomong Kevin Atau Bang Aksan Tapi coba Ada yang mau nanya Silahkan Yang main tunggal boleh Kevin pernah main tunggal Aksan juga pasti dulu Di Raghunan Main tunggal juga Bener gak Tunggal juga kok Berarti semuanya Kalau mau hebat Mesti main single dulu Kayaknya biar cover Lapangannya bagus Bener gak Kira-kira begitu Silahkan tuh Yang mau nanya Siapa Sebutin nama Alamat Alamat Aman nomor rekening Aman nomor rekening Ayo silahkan Gorjati Siang Silahkan Gorjati Loh hilang Tanyaannya buat Kok Kevin Ya Apa yang mau ditanya Kok Nama saya Nama saya UB Tanyaannya buat Saya mau tanya Kok Kevin dulu Pertama kali membangun Kepercayaan diri Itu gimana kok Terus Ada lagi Oh Oke Udah kok Oh cuman satu UBAY Silahkan langsung Dijawatin Katanya bagaimana Cara Membangun Kepercayaan diri Iya Percayaan diri Itu sebenernya kan Kayak Otosidiat gitu loh Jadinya Apa ya Karena saya Bener-bener menikmati Cara main bulu tangkis Jadinya kayak Saya dilapakan Cuma menikmati aja gitu Cara mainnya Selebihnya kayak Mengikuti aja Nah UBAY Jelas UBAY Jadi main bulu tangkis Tuh katanya Menikmati Menikmati Tapi kan Harus latihan Sungguh-sungguh kali VIN ya Gak bisa Nah Begitu Soalnya kadang-kadang Anak-anak mau keluar dikit Tapi mau dapet duit banyak Kayaknya itu gak bisa tuh Saya juga mau kok Kayak gitu Padahal Kevin setengah mati Aksan apalagi Kalau gimana tuh Pinggang lah Kevin tangannya Di gubet sana Gubet sini Silahkan yang mau nanya Siapa lagi Ayo banyak bertanya Jangan Jangan mau rugi Ya Gantian Peloso dulu Jati standby Peloso silahkan Siang kok Ya Siang juga Nama saya Darren Saya mau tanya ke Bang Aksan Tuh Bang Aksan Darren Ya gimana Gimana caranya Menjaga fokus Di saat kita Ketinggalan di poin-poin kritis Ada lagi Darren Sudah San katanya bagaimana Pada saat poin-poin kritis Tipnya Ya Pasti ya kita tetap Harus memikirin Strategi Apa yang kita mau Apa Strategi berikutnya ya Apalagi Mungkin juga kan bisa Tanya Instruksi pelatih Dan itu juga sangat penting lah Minta apa Komunikasi dengan pelatih Juga sangat penting Dan yang terakhir ya Banyak berdoa aja Apalagi poin-poin kritis kan Kita gak tahu Kadang-kadang kan Ada hal-hal yang Yang kadang-kadang Gak masuk akal Seperti itu Jadi Jadi Memkomunikasi pelatih Tetap Fokus sama strateginya Dan banyak berdoa aja Ya Darren jelas ya Jadi Harus fokus tetap Terus Jangan lupa berdoa Tapi jangan cuman berdoa doang Kadang ngapa-ngapain Di lapangan Ya kalah Pasti Ya Harus berusaha Kata Bang Aksan Di tinju tuh Ada yang namanya Lucky blow Pukulan keberuntungan Nah Di bulu tangkis juga Ada yang begitu Waktu di India Ingat ya Thomas Kaptu Kan hampir-hampir aja Udah depan Yang mudah berlalu Itu lah mukanya Halal yang tak terduga Itu kok namanya Betul Semua yang atur Memang Tuhan yang maha puasa Silahkan ada lagi yang mau nanya Darren apa siapa tuh Gorjati sekarang Sama-sama Gorjati Masuk Ya Siang kah Ya selamat siang Manggilnya dua Siang kok Siang Bang Aksan Ada dua orang Bukan kok Kevin doang Ada Bang sama kok Nama saya Devin Saya mau tanya Bahasan sekarang kan Umurnya udah gak mudah Tapi kenapa di pertanyaan Masih bisa konsisten Gimana jaga latihannya Dan pikirannya Kenapa bisa sampai sekarang Masih bisa konsisten Wih Siap Luar biasa Silahkan San Ya mungkin Usia memang boleh Gak mudah lagi Tapi semangatnya harus sama Sama Kevin Sama Gideon Sama mungkin Ada Fajarian Yang penting semangat juangnya Dan gak mau kalah Di latihannya Itu kan Pertandingan kan Kadang cerminan dari latihan Jadi Kita udah berusaha Kadang-kadang Ya Di pertandingan Suka mengikut Jadi kita gak mau kalahnya Jadi itu Yang penting kita semangat terus Dan gak mau kalah Sama yang muda-muda Ya terima kasih San Jelas ya Ada lagi yang mau ditanya Plosok mau tanya Silahkan Plosok Siang kok Baba Siang Mau tanya ke Baba San Iya Mau tanya Gimana caranya Tetap konsisten di lapangan Selalu konsisten Di latihan Di lapangan Atau di latihan Berarti mungkin di pertandingan Atau di latihan Kira-kira San Silahkan San Ya yang pasti Di lapangan harus kerja keras ya Harus kerja keras Dan disiplin juga Karena kan Kadang-kadang kan kita juga Emang suka jenuh Kadang-kadang itu yang Kadang-kadang males Itu yang kadang-kadang Membuat kita gak konsisten Kadang-kadang pun Itu bisa nular ke pertandingan Jadi emang harus Bener-bener Latihan Seperti pertandingan Ya Terima kasih San Jadi intinya Harus latihan Sungguh-sungguh Dan dianggap itu pertandingan Biar pada saat pertandingan Kita gak kehilangan fokus Kira-kira begitu Ada lagi yang mau bertanya Silahkan Itu Pelosong Ayo Ada pelosong 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 Ada yang mau nanya Pelosong Pelosong lagi Ya Hei jangan digigit Emangnya Bolu Ayo Sebutin namanya Kok ketawa doang Hai mas Hai kok Aku karkita Ayo ngomong Ayo Kartika Udah bawa kue belum Di Bandung enak tuh Kartika Sari Kue Ayo Nanya tuh Kok Kevin Iya Ayo Gimana cara mental Menjadi kuat Deketin Bagaimana Gimana cara mental Menjadi kuat Ini ke Kevin ya Vin Ditanya tuh Kartika Bagaimana mental Supaya kuat Yang penting Harus Gigih sih Jadi Kalau di lapangan Kita lagi grogi Atau lagi Tegam gitu Tetep Apa ya Jangan jadi putus asa Atau malah jadi Kacau semua Harus Tetep gigih Buat Kita fokus ke Cara mainnya Gimana cara Dapatin poinnya Gitu aja sih Ya Kartika Jelas gak Harus gigih Gak boleh mudah putus asa Tadi juga Bang Aksan udah ngomong Kevin juga Negesin lagi Kalau tertinggal Berarti kita tetap Harus berusaha Ada lagi gak yang lain Kayaknya mau nanya yang lain tuh Baru Satu doang Udah ketiga Udah kok Udah Yang lain ada yang mau nanya lagi Belum ada 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 Peloso Silahkan Ya peloso silahkan Siang Siang mas Gimana caranya Atasin Kalau dapat lawan Yang powernya kenceng Oh dapat lawan Powernya kenceng Ini buat dua-duanya ya Suruh jawab ya Buat Kevin sama Aksan Iya pak Oh iya San Kalau powernya kenceng-kenceng Gimana ngadepinnya San Aksan dulu Ini tunggal apa Ganda nih Ganda Yang di Peloso Ganda Yang di Jati Tunggal tadi Ya emang kan Sekarang kan Apa Sekarang ada kan Pola ya Namanya pola Kadang kan nolok gitu ya Jadi emang sebisa mungkin Ya kita nerapin Strategi Supaya gak Gak Banyak ngangkat Dan itu kan juga Saya rasa kan pelatihnya Udah sering nerapin lah Dari Dari junior Dan itu lebih banyak Ke adu Adu bola datar Supaya gak banyak ngangkat Karena kan Kalau kita ngangkat kan Ya lawan tadi Powernya kenceng Dan bisa menghasilkan poin Buat lawan Jadi lebih banyak Kemainnya nolok gitu Tau nolok kan Biasanya kan Main di Tau gak nolok tuh Tau gak nolok Tau ya Banyak strategi ya Bola nolok kan Pasti udah sering Apa Dilatih lah Sama pelatihnya Nah Kalau Kevin Gimana Vin Tipnya bagaimana Kalau lawan power yang gede Vin Ya kalau lawannya Tenaganya kenceng sih ya Itu tadi harus Nolok ya Harus ngeduluin depannya Harus Intinya kita harus nyerang duluan lah Daripada mereka Karena kan Mungkin kita Sekali diserang sama mereka Gampang juga loh pasti kan Hmm Jadinya kita harus Posisinya kita harus nyerang terus Kita harus nyepetin temponya Dan kita harus ngeduluin Hmm Ya ya Nah jelas gak tuh Jadi Buat yang bertanya Kalau Lawannya powernya gede Kita harus nolok Nah Kolius kasih tau begini Ada yang tau Motor Harley Davidson Atau motor Bebek Tau ya Nah Kevin kan motor Bebek tuh Kalau lawan Harley Davidson Dia menangnya Kalau ke jalan di Harmoni Sempit dia Kiri kanan Kiri kanan Udah langsung masuk gang Gak bisa ke Uber Kira-kira pokoknya Harus cari jalan keluar Gak boleh menyerang Ada lagi yang mau bertanya Ada Belum ada Kalau belum ada Ada Oh iya Ada Jangan mau rugi dong Kapan lagi ketemu Nah iya Betul Baru dua nih Dilepas maskernya Gak apa-apa Jangan digigit Mau nanya ke siapa Sebutin namanya Yang kok Yang mas Iya Saat kondisi jenuh Dan bosan Hal apa yang kok Kevin Dan mas Aksan lakukan Untuk kembali semat lagi Nah San Katanya Sama Kevin Nanti satu-satu Jangan barengan Gak kedengeran Bagaimana mengatasi Kondisi jenuh Katanya Silahkan San Ya Sebagai seorang Atlet kan Setiap hari latihan Pasti ada jenuh ya Tapi Kita harus tahu Tujuan Tujuan Ya mungkin tujuan Ada ya Mungkin latihan itu Mau apa gitu kan Karena Kalau kita sudah tahu Tujuan kita mau jadi juara Pasti akan jenuh Itu akan hilang Karena Ya Itu ini udah pekerjaan kita Apalagi kita Punya tujuan menjadi juara Mungkin menjadi juara dunia Olimpiade Jadi Emang Kalau sudah jenuh Ingatlah fokus lagi Karena kita Tujuan kita mau jadi juara Ya Terima kasih San Kalau Kevin Gimana sih Tipnya Biar gak jenuh Apalagi sekarang nih Gak pertandingan-pertandingan Latihan Terus 6 bulan Ya Sama sih harus Apa ya Kalau kita lagi jenuh Ini pekerjaan kita Dan kita harus Ingat target kita lagi Kita harus termotivasi Dari target-target kita Kalau kita punya tujuan Pasti jenuhnya Ya bisa hilang Ya Kayak Kevin tadi bilang Kata Aksan juga kan Harus menikmati Dan juga fokus Karena ini kan Pekerjaan kita Berarti kita harus hargai Harus rawat pekerjaan kita Latihan sungguh-sungguh Nah Ada lagi yang lain Mau bertanya Yang di Piloso Sudah jelas ya Gorjati itu Sudah ada yang berdiri Silahkan Gorjati Selamat siang Selamat siang mas Selamat siang Nama saya tegar Saya mau Tanya ke Kevin Silahkan tegar Silahkan ke Kevin Kalau di lapangan Silahkan ke Kevin Kalau di lapangan Sering percaya diri Pernah enggak Boleh diulang enggak tegar Putus-putus Gorjati Halo Gorjati Gorjati bisa diulang Kalau di lapangan Sering percaya diri Sering percaya diri Kok Kevin Tergap Kok Kevin Saya tebak-tebak aja Kira-kira Dia nanyain Kok Kevin kan Katanya kalau di lapangan Sering Dan selalu Percaya diri Kenapa Mungkin kira-kira gitu Ntar kalau salah Kita tanya lagi Iya Apa ya Soal percaya diri Sebenernya sama Itu semua punya Pasti punya rasa Kepercaya diri Di saat saya Nggak percaya diri Juga Nggak mungkin Saya liatin juga Ketauanmu Sudung Kalau lagi Nggak percaya diri Kita kelihatan kan Nah itu Pinter-pinternya Kita nutupin Sebenernya kan Kekos Mana pernah kelihatan Nggak lagi PC Lagi enggak Sampai meresi Terus Iya Iya Berarti Tapi kan selain Percaya diri Kita mesti punya Tabungan Maksudnya Kayak Kevin Tadi Aksan bilang Harus latihan Sungguh-sungguh lah Harus fokus Di tempat latihan Tegar ada lagi Nggak yang mau ditanya Tegar Kan kamu namanya Tegar Pemen tunggal ini Jangan lupa Dia pemen tunggal Jadi kan apalagi Pemen tunggal Harus Kerja keras Tegar ada yang mau Ditanya lagi Tegar Nggak ada Oke Pelosok lanjut Pelosok ada yang mau nanya tuh Siang kok Siang mas Nama saya ada pak Iya Iya Saya tanya ke kok Kevin Kok Iya Bagaimana cara Mengatasi tekanan Dalam pertandingan Silahkan Vin Mengatasi tekanan Dalam pertandingan Ya Kalau udah di lapangan Sebenernya jangan terlalu Mikirin Tekanannya ya Paling kita lebih Harus fokus sama Lawan Kelebihan lawan apa Terus kita harus Terapin Strategi apa Jadinya Kalau kita terlalu Mikirin Tekanannya itu Pastikan Jadi makin kacau Mainnya Jadi lebih baik Kalau saya sih Mikirin ke strateginya Dan nikmatin aja sih Oke Jelas ya Pelosoknya jelas Jelas ya Vin ada yang nanya nih Sebelum kaksan Pernahkah kok Kevin Terganggu Dengan supporter Kalau terganggu Bagaimana cara Ngatasinya Kalau supporter sih Enggak sih Kalau kita udah di lapangan Kayak Gak terlalu gerasanya Gak terlalu gerasanya Kecuali di Indonesia Itu mukul Sampai gak ada rasanya Iya Iya Nah bagaimana Cara ngatasinya Kan kadang-kadang Atlet ada yang keganggu Ada yang maunya Mainnya diem aja Kan gak mungkin Orang main diem Pasti ada yang sorak-sorak Nah mungkin Kevin punya tip Kalau memang kita Rada terganggu Kita harus berusaha Mengatasinya Kira-kira Tipsnya apa Ngatasinya Ya paling harus Fokus Apa ya Fokus sama mainnya Sama lawan Sama main Gimana Ngatur strateginya Kalau kita Fokus ke mainnya Pasti Kita gak terlalu Mikirin Sporter Betul-betul Nah kalau menurut Aksan gimana Sporter itu Bisa membantu Atau malah bisa Membuat kita Jadi cadder Di lapangan Ya Sama ya Seperti Kevin tadi Kalau kita sudah Fokus di lapangan Fokus strategi Apa yang kita Mau jalanin Itu Ya harusnya Gak keganggu ya Sama sekitar Walaupun berisinya Seperti apa Dan Apa ya Ya mungkin Sporter Indonesia Kan lebih Yang lebih Apa ya Yang lebih Riwa Apa Riwa Apa-apa Lebih heboh Lebih heboh Itu pun Kalau kita Fokus Ya kita gak Gak terlalu Apa Gak terlalu Merasa terganggu Malah Buat musuh itu Lebih mengganggu Buat mereka Jadi emang harus Fokus ke strategi Fokus ke permainan Terima kasih Sekarang kan Ada yang merasa Wah saya gak mungkin Bisa jadi juara Wah saya gak mungkin Karena saya gak punya apa-apa Aksan pernah ngomong gini Di diragunan Saya pas baca ini Jujur ya San Arti saya tuh Kayak Ngereres tau Ngereres ya Bahasa Jerman tuh Ngereres Ngereres Tidak ada Pemasukan Begitu Nah Kenapa Saya sampai berpikir Seperti itu Waktu itu San Ya memang kan Pas diragunan Kan emang Masa-masa Kayak Pindah hijrah Gitu loh Jadi emang kita Jauh dari orang tua Jauh segalanya Bener-bener sendiri Dan Ya memang kita Gak punya apa-apa Gak punya apa-apa Tapi Apa ya Dulu pernah Yang saya paling ingat Dari Kata-kata Dari ibu saya Jadi Jadi ibu saya bilang Kamu jangan jauh-jauh Cuma Ya kasarnya Cuma numpang Buang air gitu Jangan Jauh-jauh Cuma numpang Buang air Jadi istilahnya Saya tangkepnya Emang Kamu jauh-jauh Gak punya apa-apa Gak dapet apa-apa Cuma Nah Jatuh tuh Saking semangatnya Ya Cuma Gak dapet apa Cuma Silahkan Cuma numpang Lewat aja gitu Jadi itu yang Saya tanamkan Jadi saya Walaupun mau dimanapun Saya mau dapet hasil Begitu loh Iya 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 terima kasih San Jadi itu Biar motivasi buat atlet sekarang Kalian belum menjadi apa-apa Tapi untuk menjadi sesuatu Harus ada pengorbanan Jauh dari orang tua Harus disiplin Dan juga Fokus pada latihan Nah Vin Kalau Kevin bagaimana Vin Ada Yang mirip-mirip Kayak Bang Aksan tuh Karena kan dulu pernah Kecil juga udah di asrama Setau kolius gak tau Di jarum umur berapa tuh Kamu udah masuk di asrama Kalau kita-kita dulu kan Di bawah 15 kali ya Udah di asrama Umur 12 Nah Iya 12 tuh Udah gak ngompol tapi ya Enggak lah Nah Gimana Vin Mengatasikan Gak mungkin lah kita masih kecil Umur 12 Biasanya deket sama orang tua Sekarang mesti di asrama Semua mesti disiplin Semua mesti sendiri Semua harus berpikir dewasa Gimana Vin ngatasin ya Waktu itu tuh umur 12 Ya karena saya dateng Ke Ciarum pertama kali tuh Dengan tujuan yang Ya saya pengen jadi Pemain belitang kisang hebat gitu Jadinya Saya udah gak terlalu mikirin Rasa ya Jauh dari orang tua Atau yang kayak gimana-gimana Saya fokus Disitu mau cari ilmu Pengen jadi lebih baik Itu tujuan Iya iya Terima kasih Vin Jadi kan berarti Pengorbanan yang dulu Kevin berikan Juga Bang Aksan Sekarang kan orang Kadang-kadang cuma lihat Ujungnya dong Enak ya Kayak Bang Aksan Enak ya Kayak Kevin gitu Kursinya aja beda Ada kayak orang Mau balap mobil gitu Kan beda tuh Nah ada yang mau nanya lagi Vin Sebelum Ntar daripada Padahal ngantuk tuh Anak-anak Yang Peloso tuh Silahkan Peloso Selamat 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 Ya lanjut Nama saya Adin Apa pertandingan Paling mengesankan Bagi Ko Kevin Dan Mas Aksan Dan apa persiapannya Belum selesai Udah ketawa Lanjutin lagi Ulang Pelan-pelan nih Grogi kayaknya Bang Aksan Sama Ko Kevin Coba ulang lagi Pelan-pelan Satu-satu Satu Mau nanya apa coba Apa pertandingan Paling mengesankan Dan Eh Mengesankan Bagi Ko Kevin Dan Mas Aksan Dan apa persiapannya Oke Nah siapa duluan yang mau jawab tuh Kevin dulu Atau Aksan Silahkan Pertandingan yang mengesankan Dan persiapannya Silahkan Kevin dulu udah Nah Kevin Ya tadi Aksan terus Sekarang Kevin Silahkan Vin Duluan Vin Kalau saya sih Paling Pertama kali Juara Langland Sama waktu SN Games Kalau yang pertama Kali juara Langland Soalnya Itu Kayak dari Underdog Terus Sampai Akhirnya juara itu Kayak gak nyangka aja Waktu mau main final aja Sampai Malamnya saya gak bisa tidur Terus waktu SN Games kan Ya karena di Indonesia Dan waktu itu Posisinya udah hampir kalah juga kan Waktu final Jadi kayak Itu bener-bener Kayak lagi dapet Mugsidat Nah persiapannya Kayak apa Vin Untuk mendapatkan Gelar sih udah banyak Tapi tadi yang Berkesankan All England Pertama kali Terus juga SN Games Soalnya gini Vin Sebelum Kevin jawab Kolius dulu Sering diledekin tuh Sama senior Karena Ikut All England Kalau Rudy Hartono itu 8 kali juara Kolius 8 kali 8 besar Jadi diledekinnya gini Lu boleh kuat Tapi gak pernah Dapet sinar yang ungu Nah Kevin kan udah Nah persiapannya Bagaimana tuh Vin Bisa dapet gelar Seperti itu Vin Ya Paling lebih fokus Waktu persiapan Pertandingan-pertandingan Yang Lebih gini gitu ya Sama Apa Lebih dinyatin lah Istilahnya Setiap persiapannya Jadi kayak lebih Maksimal Dan Emang pengen dapet hasil yang terbaik Gitu sih Ya Oke San Sekarang lanjut Aksan apa Yang paling berkesan Nama persiapannya apa Ya yang pasti Yang paling berkesannya Semua ya kok Apalagi ending Endingnya tuh Podium nomor 1 Betul Yang mungkin paling Yang di 2019 ini ya Yang kita dapetin Itu yang sangat Berkesan Karena Ya Buat saya Mbak Koenda juga Kita dapetin Karena Emang dengan usia yang Begini Nah Jangan bilang tua ya Begini Begini aja Jadi emang itu yang berkesan banget Karena kita kan gak nyangka juga Bisa dapat lagi Banyak gelar bergensi Di 2019 Ya Untuk persiapannya sih Ya Yang mungkin Ditanya persiapan sebelum pertandingan Apalagi pas mau pertandingannya ya Mungkin kalau Udah di pertandingannya Mungkin di negaranya Seperti Apa Ya kita lebih fokus Step by step aja Jadi lawan besok siapa Itu yang kita pelajarin Terus lebih banyak Apa ya Banyak atur strategi Seperti Dan Pastinya lebih banyak Berdoa aja lah Minta tolong Minta bantu lah Supaya kita diberikan kekuatan Dan kemenangan sih Yang paling penting Amin Ya Kalau kekuatan doang Jadi gak menang Yang penting belakang Untuk kemenangan Kalau kekuatan Kalau gak menang Jadi kuat-kuatan Gak ada yang menang Nah Ayo Siapa lagi yang mau nanya tuh Udah ada yang duduk lagi Baru di Gorjati Silahkan Gorjati Nama saya Bunga Mau tanya Silahkan Bunga Apa target kedepannya Untuk Bang Ahsan Dan Bang Kevin Ada lagi Bunga Cinta Lestari Gak ada Gak Oh udah Itu aja Silahkan San Tadi kan udah Kevin Sekarang Ahsan Ya mungkin kan sekarang Ya kita lagi Mulai persiapan Di tahun ini Untuk kejuaraan Tour Asia Jadi sementara Mungkin yang terdekat itu Jadi kita Udah Berapa hari ini Udah mulai start Untuk persiapan Menuju Tour Asia itu Untuk yang ini Persiapan jangka Pet apa Tournamennya Yang jangka penek dulu Jangka penek Iya Karena Karena yang tahun depan kan Kita belum tahu lagi Seperti apa kan Karena Lagi pandemi Seperti ini Pandemi COVID-19 Kalau Kevin Apa Vin Apa sih Bagi fokus Ke Yang Natia Ini dulu Oke Yang asian lag ya Bentar lagi Soalnya kan di Thailand Mudah-mudahan Gak batal lah Jadi bisa ada Kegiatan Jadi Gak terlalu Kan pedang Gak di asal Lama-lama Tumpul dulu Antara musuhnya Itu lagi Bener gak Kira-kira begitu Ada yang mau tanya lagi Silahkan tuh Udah ada yang ngantri Dua Saya pindah ke Peloso dulu Tadi Yati Sekarang Peloso Peloso silahkan Peloso Elsa silahkan Elsa Selamat siang Selamat siang Mas Selamat siang Mau nanya Saat kondisi Nama saya Elsa Saat kondisi Terpuruk Hal apa yang Bikin Ko Kevin Dan Mas Asan Bisa bangkit lagi Kan misalnya Kayak Sempat Juara Juara Abis itu nanti Turun lagi Nah gimana Cara ngatasin Biar kayak Naik lagi Ada lagi Elsa Udah Udah Nah sekarang gantian Kevin dulu Ntar baru Aksan Vin katanya Ntar juara Ntar enggak Kalau Kolius tau Iya abis juara Kan semenit turun Gak juara lagi tuh Kalau udah turun Kan harus latihan lagi ya Silahkan Vin Silahkan Vin Paling Harus Balik lagi ke Punya target Kalau saya sih Kalau kita punya target Pasti Selalu ada tujuan Dan Di saat kita terpuruk pun Kalau kita ada tujuan target Itu pasti Jadi termotivasi lagi Pengen Misalnya kemarin Kalah sama si A Pengen bales nih Misalnya Next Jadinya kita latihan Lebih semangat juga Nyalain balik lagi Iya Betul Nah Aksan Gimana San Ya Kalau saya sih Lebih Ya enggak mau menyerah aja Walaupun Setiap atlet kan Pasti ngerasain Kadang menang Kadang kalah Walaupun kalah ya Terus coba lagi Coba lagi Dan coba lagi Dan jangan patah semangat Iya betul Berarti kan Tetap harus fokus Konsisten Enggak boleh Menyerah Ada lagi Elsa mau ditanya Itu aja Itu aja Elsa pemain Ganda Ada lagi Enggak ada Kalau enggak Pindah Gorjati nih Gorjati udah stand by Silahkan Jati Jati silahkan Jati Ini yang anak cowok Siang mas Iya siang Siang Nama saya Tata Saya mau tanya Apa motivasi terkuat Kok Kevin Enggak bisa Mengangkat Sampai sejauh ini Padahal dulu Di single Dibilang Kurang jelek Kurang jelek Kurang jelek Nerti bagus Tak ulang lagi Tak Pertanyaannya Tak Kurang dimengerti Tak Coba tak Lagi tak Ayo tak Motivasi kok Kevin Ayo Motivasi kok Kevin Hingga bisa mengangkat Sampai sejauh ini Padahal dulu Di single Dibilang Kurang bagus Tuh Vin Katanya Apa motivasinya Bisa mengangkat Maksudnya Bisa jadi juara Dia pikir Kevin Atlet angkat besi Makanya Dibilang Bisa mengangkat Silahkan Vin Ya Motivasi saya Pengen Wujudin Kita-kita Saya dari kecil Pengen Jadi pemain Dunia Pengen bisa Juara-juara Di level Internasional Akhirnya Itu yang selalu Tertanem di Hati saya Walaupun Sempat dikecilkan Jadi Tetap Saya Enggak Apa ya Enggak berkecil hati Tetap Fokus Sama kesusuan saya Iya Terima kasih Vin Tak Jelas ya Kevin kecil orangnya Tapi hatinya besar Kayak singa Tuh siap Pengaum Ada pertanyaan lagi Silahkan Ada Itu Pelosok Pelosok Baju hitam Pelosok Silahkan Pelosok Siang mas Siang kok Nama saya Faza Saya mau nanya Apakah ada persiapan khusus Sebelum masuk lapangan Cuma itu aja Buat Aksan sama Kevin ya Iya Oke San silahkan Ada persiapan khusus Sebelum masuk lapangan Katanya Ya kalau saya sih Cuma banyak berdoa aja ya Jadi emang Semua persiapan Dia lawan juga Semua udah lakuin Jadi ya Tinggal banyak berdoa aja Semoga bisa Menang atau bisa menampilkan Permainan yang terbaik Kita Ya Terima kasih Kevin Gimana Persiapannya apa khusus Ya Gak ada persiapan khusus sih Paling cuma Pemanasan Sama Ya balik lagi itu Berdoa Kita harus berusaha Dan berdoa Betul Gak bisa berdoa aja Atau berusaha Harus dua-duanya tuh Kayak Atlet ya Kalau McDonald Boleh paket Hemat Pahe Kalau Belut sangkis Gak bisa Harus dua-duanya Berusaha Bekerja dan berdoa Berusaha Harus mati-matian Kalau mau jadi Seperti Bang Aksan Atau Kok Kevin Ada lagi Gorjati Gorjati tuh Ada yang berdiri Gorjati silahkan Gorjati Silahkan Gorjati Halo Oh Itunya micnya di Nah silahkan Gorjati silahkan Gorjati gak ada suaranya Halo Gorjati Halo Gorjati Silahkan Gorjati Gak ada suaranya Cek dulu Cek 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 Jati Jati Kalau ada yang denger di Gorjati Suaranya gak ada Lanjut lagi coba Gorjati coba lagi Gak ada suaranya Gorjati 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 Ada suara Gorjati Nah itu suaranya ada tuh Gorjati Gak ada suaranya Gak ada suaranya Gak ada suaranya Gak ada suaranya Kurang kenceng Halo Pertanyaannya apa ya Halo Gorjati Oh pindah ke Perpus Silahkan yang mau nanya Pindah tempat Silahkan Perpus Pernahkah Mas Asan memiliki rasa ingin menyerah Dan gimana ngatasinya Oke San Pernah gak punya rasa ingin menyerah Kalau ada bagaimana mengatasinya Paling cuma terlintas Terlintas juga pasti pernah ada Jadi cara mengatasinya Kita harus merubah pola pikir kita Kita harus tetap ingat Tujuannya kita apa Target kita ke depan seperti apa Dan tetap Harus bekerja keras Jadi emang jangan terlalu Kalau kita menyerah Berarti kita selesai Jadi itu pilihan Kita mau menyerah atau mau terus berlanjut Ya terima kasih San Yang Perpus Ada yang mau ditambahin pertanyaannya Perpus Cukup Ada Cukup Loso ada yang mau nanya lagi Nah silahkan Malu bertanya Rugi di jalan Selamat siang Bang Hasan Nama kok Kevin Saya mau nanya nih buat Bang Hasan Nama kok Kevin Namanya siapa dulu bro Namanya Jose Nah gitu dong bro Silahkan Jose Gimana caranya mengatasi lawan yang Defendnya rapat Nama kuat Seperti misalnya Endo sama Yuta Ini suruh jawab dua-duanya ya Iya Nah betul Nah silahkan Siapa dulu tuh Kevin dulu dah Bang Hasan Bang Hasan yang menang terus Kalau saya kan kalah terus Berarti saya belum menemukan solusinya Tuh Bang Hasan jawab dulu Bagaimana kalau petananya rapat Dibongkar dulu Digunting apa diapain tuh Yang pasti harus sabar ya Itu intinya ya Jadi Kita emang gak bisa Sekali dua kali Pukul mau mati gitu Mending dari kita sabar Kita harus Ya adu terus Kuat-kuatan aja gitu Mending dari kita Dari hatinya tuh harus Sabar ini Bakal Apa Isalnya panjang lah Isalnya bakal rally panjang Seperti itu Dan kita juga harus Bener-bener siap fisik Dan emang siap stamina Iya karena pemain Jepang kan Gak gampang menyerah ya San ya Ulet aja pokoknya kemana aja Berarti bener Tapi kan orang ulet Orang kuat juga bisa Dikalahin sama Strategi yang asa Iya Betul Pin Gak ada tipnya nih Pin Lawan pemain Jepang Kalah kan Nanti ketemu lagi Yang belum tentu Iya Ya Paling harus Bener-bener sabar banget sih Siap capek Harus sabar Sama Kalau kayak gitu Kita udah gak boleh Apa ya Hilang fokus sedikit pun Karena bener-bener Harus tahan-tahanan Harus fokus terus Kita hilang sedikit Pasti mereka langsung Poin terus Jadi Harus fokus terus Karena mereka gak mungkin Bisa mati sendiri Garang banget lah Nyaris Gak pernah mati sendiri Iya Intinya kan Kalau dari Aksan sama Kevin Harus siap capek dah Sama fokus kira-kira begitu Jose Jelas gak Jose Jelas kok Jelas ya Kamu kan kecil juga tuh Mirip sama Kevin Jadi jangan takut main Kalau lawan goliat ya Yang penting fokus Ada lagi Yang mau ditanyain Kurjati Purpus Gak ada Nah silahkan Maju lagi Silahkan Jati Suaranya Oh Plosok ada lagi Jati dulu Jati silahkan Yang Nama saya Si Saya Tanya Ko Kevin Apa motivasi Ko Kevin ketika gagal Jadi juara Di All England Kemarin Avin Kenapa Apa Motivasinya Ketika gagal Juara All England Betul Betul Bukan motivasi Kali kenapa Ya Kalah terus Maksudnya Kenapa kalah Ya kenapa kalah Terus Bukan motivasi kalah Kan gak mau kalah Dia nanyanya salah Kenapa kalah Kemarin kenapa gagal Oh kenapa gagal Ya Ya Emang Waktu final ya Emang mereka bermain Lebih baik sih Kita sama itu Emang lebih Apa ya Lebih Steph dari Kita berdua Dan Tapi cukup puas sih Saya ngerata sih Saya cukup puas Karena Waktu final All England itu Udah Bener-bener saya Udah kasih yang terbaik Dan Udah improve Jauh lebih baik juga Dari pertemuan-pertemuan Berarti Berarti kalau ketemu sekali lagi Pasti bisa disikat Kira-kira begitu Insya Allah Amin Ayo Gorjati Eh Peloso Peloso Siapa tuh Si Lupa nama itu Peloso Peloso Silahkan Selamat siapa Selamat siapa Selamat siapa Nama saya siapa Nama saya Rinjani Nah Rinjani Silahkan deh Jirin Motivasi apa Yang kok Kevin Dan Mas Aksan Pegang sampai sekarang Sudah lagi Rin Sudah kok Oh iya Motivasi apa Tadi sih kayaknya Udah dijawab Tapi yaudah San sama Kevin Jawab lagi aja Biar nancep di kepala Ya Mas San Silahkan San Ya pastinya Kita tetap Mau juara Setiap pertandingan Itu jadi motivasi Buat kita sendiri Jadi emang Setiap pertandingan Kita juga Mau memberikan yang terbaik Itu aja Ya Kevin Ya motivasinya Pastinya pengen Menjuara terus Selama kita masih Bisa berprestasi Kan pastinya Pengen banget Menang Karena Rasanya menang itu Waduh Nikmat banget Ya Makanya Kevin sama Aksan Kan bisa cerita sekarang Karena kan Udah ngejalanin Kalau atlet sekarang kan Senengnya Cuman lihat Ujungnya doang Oh enaknya Kayak Kevin Kayak Bang Aksan Padahal dia gak tau tuh Naik mobil ketiduran lah Gak punya apa-apa Kevin juga diremehin Dengan orang lain Jadi buat atlet Ingat tuh Kalau diremehin Bukan tambah turun Tapi harus membuktikan diri Bahwa kita itu layak Diperhitungkan Dan pemain tunggal Juga jangan mudah putus asa Pemain tunggal aja Bisa jadi pemain ganda Tapi jarang sih Pemain ganda jadi pemain tunggal Jadi berarti Kalau mau jadi pemain ganda Yang hebat Harus jadi pemain tunggal dulu Ada yang mau bertanya lagi Rinjani mau nambah lagi Gak kok Gak ada Kalau gak ada Kalau gak ada Kalau mau kasih Satu dua pertanyaan lagi Ke Bang Aksan Sama Kevin sebelum kita Sudahi Kalau gak ada Yang mau bertanya lagi Nah ini San Sama Kevin kan Adik-adik ini kan Banyak yang di PB Jarum Ada yang tunggal Ada yang ganda Mungkin Buat Kevin Ada harapan Atau pesen pertama Di tengah pandemi gini Belum ada kejuaraan Kedua Bagaimana Mungkin Harapan Kevin Sama Aksan juga sama Buat artis-artis Baik tunggal Maupun ganda Silahkan Vin Kevin dulu aja Ya Di saat Gak ada pertandingan ini Sebenernya kesempatan Buat mereka ya Buat Bener-bener fokus latihan Buat naikin semua Kekurangannya Dan harapannya sih Pastinya Ya Makin banyak lah Menerus-menerus Bagi tunggal Dan ganda Semuanya Semua sektor Sektor itu Ya Nah Aksan Bagaimana San Harapan Nama pesennya Biar adik-adik Pada tetap semangat nih Ya mungkin Pesen aja ya Saya sendiri juga punya Seperti moto lah Pokoknya Saya bekerja keras Disiplin dan berdoa Jadi semuanya harus singkron Saya hebat Apapun kita Kalau kita gak disiplin Juga percuma Dan Walaupun kita disiplin Tapi gak bekerja keras Juga Semua percuma Walaupun udah bekerja keras Dan terus Disiplin juga Yang pasti kan menentukan Terakhirnya Di doa kita lah Pokoknya Jangan lupa berdoa juga Itu ya Nah Nah adik-adik Mungkin denger ya Tuh kira-kira Berarti ada tiga tuh Kevin juga hampir mirip Berkata bahwa Disiplin Harus kerja keras Dan juga Jangan lupa berdoa Minta kekuatan Dari yang maha kuasa Buat Mengabulkan Karena kan bukan cuman Aksan sama Kevin aja Yang berdoa Musuhnya juga berdoa Sama Tinggal kuat-kuatan aja Tapi kan sebelum Kuat-kuatan doa Terus kuat latihan Kuat segala-galanya lah Gak mudah menyerah Bener gak San sama Kevin Kalau cuman berdoa doang Ya gak usah latihan Di kamar aja berdoa Nah ada lagi yang mau bertanya Sebelum Saya tutup Pak Yopi mungkin ada Sepatah Sekapur siri Pak Yopi gak ada Silahkan Pak Yopi Saya Atas nama teman-teman Ngucapin terima kasih Kevin sama Asan Selalu siap Untuk berbagi dengan Teman-teman Di BP Jarum Cuma itu aja Semoga sukses terus Dalam lapangan Buru Tangkis Maupun di luar Lapangan Buru Tangkis Kita tahu Asan sudah punya Usaha King Villa Kevin juga Sudah punya Usaha Namanya Vinion Bener ya Minuman Vinion Semoga sukses terus Terima kasih Ada lagi yang mau bertanya Sebelum saya tutup Berarti King Villa Kayak Lim Sui Vinion Vinnya Victory Juara semua Wah mudah-mudahan Sukses keluarga Aksan Istri Anak-anak Juga tetap sehat Diberkati Kevin Tetap sehat Tetap semangat Terus Orang tua juga Tetap sehat semua Buat teman-teman Di Pelatas juga Ada yang mau bertanya lagi Enggak Sebelum ditutup Enggak ada Nah kalau gak ada Sekali lagi Saya juga mengucapkan Terima kasih banyak Buat kesediaan Kevin dan Aksan Dan juga buat Para pelatih Staf admin Adik-adik yang Terkasih Juga Pak Yopi Yang selalu Memberikan semangat Buat kita semua Buat teman-teman Di Jarum Kudus Walaupun pohon Bertumbangan Kita gak boleh tumbang Oleh COVID-19 Harus tetap semangat Jaga kesehatan Dan juga jaga Pikiran dan bodi kita semua Terima kasih buat Aksan Pak Yopi Kevin Buat semuanya Selamat siang Tetap sehat Dan tetap Di PB Jarum Klub yang luar biasa Terima kasih Selamat siang Semuanya Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang